Pemirsa Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyalurkan kredit usaha rakyat bagi para pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat. Di tempat ini, Air Langga juga memantau langsung harga sejumlah kebutuhan pokok di tengah naiknya inflasi. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memantau langsung harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan ini, Air Langga memastikan harga masih relatif stabil meski inflasi di Kalimantan Barat berada di angka 6 persen. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat ini sedikit di atas nasional yakni 5,7 persen. Di pasar ini, Air Langga juga menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pedagang. Geram daripada KUR ini totalnya tahun ini Rp373 triliun dan kita tinggal hampir 1,5 bulan. Jadi ini kita akan gejot untuk penyalurannya sampai dengan tahun ini bunganya 3 persen. Tahun depan bunganya kembali di 6 persen dan tentu ini bunga lebih rendah daripada cari di tempat lain. Untuk menyalur usaha, bang, nyupai-nyupai ke rumah makan, restoran, lambungan, dan lain-lain. Kunjungan Air Langga ke pasar Flamboyan dalam merangka rapat dengan tim inflasi pusat bersama inflasi daerah termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Ainus melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindu. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindu. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindu. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda, dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindu. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindu. Untuk Indonesia Sejahtera.